Terima kasih 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 Makanya tadi saya tanya ke sejauh mana perkembangan itu, namun kita juga bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada pemerintah Aceh agar segera melakukan rapat berkaitan dengan perluasan kota Banda Aceh. Kemudian Ria Fitri banyak sekali masukkan ya, berkaitan dengan devisi undang-undang pertanahan, saya sepakat kalau memang undang-undang pertanahan ini harus berikut di revisi sebenarnya, banyak sekali memang berkaitan dengan undang-undang pokok agrarian yang memang seharusnya belum menjawab terhadap permasalahan dari ini, oleh kata itu wajahannya dari DPD adalah melawan devisi terhadap undang-undang pertanahan. Kemudian berkaitan dengan perdataan kembali penguasan tanah, ini juga penting, kita gak berani terbuka. Sebenarnya ini PT-PT siapa, perusahaan-perusahaan siapa, siapa pemilik modal dan sebagainya, kita gak punya data di situ. Dan Muhammad Bahkan Buberlut itu tidak punya data itu. Ini ada apa? Ini kan seperti ada konspirasi pertanahan yang sengaja dilakukan, sehingga pemerintah Aceh pun hari ini posisinya lemah dalam mengelola tanah yang ada di Aceh. Yang ketiga adalah posisi perpres hari ini, saya ingin katakan bahwa perpres hari ini juga tergantung, masih gantung istilahnya, sudah ditandatangani tapi tidak berjalan. Nah ini yang kita harapkan semua stakeholders pemerintahan maupun LSM untuk bisa mendesak bagaimana perpres ini berjalan. Dan yang terakhir saya sepakat adanya kanun pertanahan yang dimasukkan dari UU Fitri, masuk sebagai prioritas prolegnas. Saya sudah katakan progres pertanahan juga tidak bisa berjalan ketika kanun pertanahan itu tidak disahkan. Kita akan coba bangun komunikasi dengan ketua DPRA segera. Kemudian masukkan dari Bantai M, saya sepakat dari tadi beberapa hal evaluasi terhadap plasma. Kalau kita mau jujur, banyak perusahaan hari ini yang perlu kita evaluasi terkaitan dengan CSH. Dengan undang-undang CSH hari ini banyak perusahaan yang melanggar. Bahkan yang mohon catatan dari saya yang bisa kita segera evaluasi, mohon kalau bisa semua perusahaan-perusahaan yang bekerja di Aceh itu transparan. Karena mereka tidak berani membuka akses audit keuangan mereka. Contohnya sejarah PT Lafaz, mereka hari ini mengkonsumsi 3,2 ton per tahun, itu semen, dengan dana CSH 3 miliar. Nomor 0,00 sekian persen yang diberikan kepada masyarakat, terlalu kecil. Nah berapa keuntungan dari perusahaan yang memang diberikan kepada THD, berapa yang diberikan kepada masyarakat dan berapa keuntungan dari perusahaan yang tidak terbuka. Nah ini kita minta kepada semua perusahaan yang di Aceh, silahkan kita terbuka kalau berani. Dan saya yakin mereka tidak akan mau, karena ini perusahaan simpannya itu kompeni, mereka tidak mau mengelapkan keuji publik ketika memang keuntungan yang mereka dapat. Itu memaaf 3 miliar itu terlalu kecil kalau diberikan untuk masyarakat tanggungan dibandingkan dengan keuntungan perusahaan. Nah paling sekarang intervensi PT HOSI dari Perancis yang memiliki keuntungan besar sekali di situ. Nah kemudian juga berkaitan dengan catatan lainnya. Tata ruang saya sepakat tadi, tata ruang laut untuk bisa kita besar, memang hari ini kita belum ada kandungnya. Bahkan juga tata ruang laut hari ini masanya tinggalkan. Jadi lucu, kita punya pengelolaan melalui PP di gas, tapi tata ruang lautnya kita belum ada. Itu yang harus kita besar segera. Kemudian juga saya sepakat bahasa Jantri menjadi kek, mungkin kek maksudnya, kawasan ekonomi khusus ya. Nah tapi bukan hanya bandar aja yang saya harapkan saya. Kalau misal kawasan ekonomi khusus itu adalah barat selatan. Jadi semuanya jantung utara timur. Kalau misal kawasan ekonomi khusus itu ada di Nangan Raya, di Aceh Barat, kemudian sampai di Aceh Selatan dan sebagainya. Kemudian masukkan dari Walhi, saya sepakat kalaupun ada perubahan terhadap undang-undang pertanganan, harus ada jemilan terhadap peperpihakan keadaan rakyat, di mana undang-undang selama ini memang belum dijawab itu. Dan dari kawasan ekonomi khusus saya membuka ruang, ke depan mungkin kita bisa kerjasama dengan kawasan ekonomi khusus dalam seminar atau pertemuan dan sebagainya. Kemudian saya rasa itu saja beberapa catatan dari saya, dan dari Pak Eksan juga saya sepakat tidak diperpanjang izin, dan itu juga harus kita resah bersama berkaitan dengan izin-izin yang sudah ada di Aceh hari ini. Yang saya rasa gini, Pak kadang-kadang perusahaan itu lima tahun lagi hampir habis, dia itu harus ngurus. Jadi izinnya itu kadang-kadang aneh, yang berakhir 25-30 tahun, ketika berjalan 15 tahun, 20 tahun, itu izinnya diperpanjang lagi lima tahun sebelum habis. Itu yang terjadi di beberapa kasus, termasuk kasus PT. Rapala. Temuan kita, PT. Rapala itu belum habis izinnya, diperpanjang lagi baru dijual kepada PT. Rapala. Oleh PT. Aduh, saya berupakannya. PT. Parasalita. Jadi inilah yang terjadi di Aceh ini, kadang-kadang menjual izin itu mudah sekali. Jadi mohon maaf, saya katakan bahwa harus ada keinginan dari kita, ketika izin itu dikeluarkan, semua itu memang yang namanya satu lembar surat, Pak. Itu uang semua, walaupun isinya satu lembar surat. Jadi isinya memang disitulah terjadi gratifikasi dan sebagainya, dan itu harus kita kantau dan sebagainya. Ya, saya rasa itu saja berapa jatakan. Dan kuantra, saya sepakat bahwa Oknong Teri, itu terlibat, jadi harus kita katakan Oknong Teri. Jadi kasus sekarang yang menarik Pak Ibn Ampadak, Anah ini milik Teri. Nah, saya diprotes oleh teman-teman KPK, kenapa itu milik Teri. Saya bilang, kenapa Pak 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 datang saja, ganti aja yang jadi A gitu ya. Masalah jangan ketahuan. Jadi Anah ini milik Pak. Jadi yang penting, semuanya itu kembali kepada pemerintah. Karena hari ini, khususnya Aceh, tetap payah gubernur. Ya, kadang-kadang saya melihat juga pemerintah Aceh, tidak berani mengambil sikap, padahal kebenangan pemerintah Aceh itu besar sekali. Jadi saya rasa itu saja, kita berharap mitra berjalan-jalan dengan teman-teman yang hadir di sini, mari kita berbuat. Saya sangat berhubungan, besok saja, mari kita berdiskusi di Kerikopi. Kalau ada masalah, mari kita duduk. Ya, kebetulan saya hari ini minta sama Pak Pak Kur, pakai baju jas, Pak, biar keren bikin. Kenapa? Bolehlah, padahal saya pakai kaos di Kerikopi dan sebagainya. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.